Di Indonesia, bulan suci Ramadan udah jadi bulan penuh tradisi. Mulai dari karifan lokal berupa upacara penyambutan bulan puasa di berbagai daerah, tradisi keluarga, hingga kemunculan kuliner yang khas. Salah satunya, semaraknya kehadiran buah kurma. Kandungan 3 butir kurma setara dengan sepiring nasi, karena mampu menghasilkan 150 kilokalori. Jelang bulan puasa, Indonesia menaikkan impor kurmanya. Data dari Badan Pusat Statistik 2018 mengatakan angkanya naik hingga 92% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan nilainya sampai sekitar 475 miliar rupiah. Negara penghasil kurma terbesar adalah Mesir. Mereka memproduksi 17% peredaran kurma di dunia. Mesir rata-rata memproduksi 1,1 juta metrik ton kurma setiap tahunnya. Rasulullah menganjurkan menjadikan kurma untuk berbuka puasa karena mengandung keberkahan.